Badan Meteorologi Jepang kini mencabut peringatan status siaga tsunami akibat dampak erupsi Gunung Semeru pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Berdasarkan informasi terbarunya, Badan Meteorologi Jepang menyampaikan tidak ada dampak tsunami dari erupsi Gunung Semeru itu. Di sisi lain, terkait dengan erupsi Gunung Semeru, pakar geologi ITS mengingatkan adanya dua patahan aktif di Surabaya yang bisa mengakibatkan gempa bumi. Dikutip dari tribuncatim.com, pakar geologi ITS Surabaya, yakni Amin Widodo, mengingatkan Surabaya dapat berpotensi di landa gempa. Pasalnya, kota tersebut dilalui dua sesar atau patahan bumi. Di antaranya, yakni patahan waru dan patahan Surabaya. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil penelitian resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang menyatakan patahan itu tergolong aktif. Diketahui, patahan waru itu membentang mulai dari Sidoarjo, Waru, Jombang hingga Nganjub. Sedangkan patahan Surabaya melintang dari kawasan Mejen Sungkono hingga Cerme Gresik. Apabila terdapat patahan di suatu wilayah, maka ketika bergerak patahan tersebut akan berpotensi terjadi gempa. Kemudian, bila kekuatan gempa mencapai 6,5 skala Richard di Surabaya akan berdampak serius terhadap bangunan di atasnya. Bahkan, menurut Amin, gempa itu bisa terjadi secara berulang. Dalam periodisasinya, gempa akan terulang di patahannya yang sama. Kendati demikian, Amin menyatakan masyarakat tak perlu merasa cemas. Lantaran, pada dasarnya gempa merupakan aktivitas alam yang biasa terjadi. Namun, peristiwa itu hanya memerlukan antisipasi. Atas hal tersebut, Amin menyinggung terkait bangunan gedung saat ini harus dilakukan treatment, yakni seperti memperkokoh bangunan yang ada dengan sistem konstruksi yang tahan gempa. Atau mungkin bila mitigasi bencana dan mapping potensi bencana sudah dilakukan, maka bangunan baru harus menyesuaikan konstruksi yang akrab akan gempa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!